Satu persatu blok narapidana kasus narkotika dan obat terlarang digeledah petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Mulai dari tempat penyimpanan pakaian hingga kamar mandi para narapidana kasus narkoba. Warga binaan pun juga ikut digeledah. Dari hasil penggeledahan tim dari Badan Nasional Narkotika Sulawesi Tenggara bersama tim dari Kemenkumham Sulawesi Tenggara tak menemukan narkoba. Tak sampai di situ, sekitar 30 warga binaan yang menjalani rehabilitas tes urin. Inspeksi mendadak yang digelar ini merupakan rutinitas setiap beberapa bulan untuk menghindari terjadinya peredaran narkoba di lembaga pemusyarakatan. Kita selalu melakukan di sini, ini kan rehabilitasi, itu mereka memang bersih. Tidak pernah kita temukan, tadi itu seperti apa namanya, alatnya apa, atau barangnya, kami melakukan. Ini, khusus saya di BNN sebagai rehabilitasi, kami bersyukur ini dengan Pak Kadir bisa membuah kami. Karena banyak juga BNN yang tidak bisa masuk ke nafas-nafas itu. Tapi kami, Alhamdulillah, kami selama 2013 ini tidak ada kasus dengan kita, dengan para narapid dan apa. Teman-teman dari kantor wilayah dan dari BNNP masuk juga ke dalam blok hunian. Dan kamar mereka sendiri yang tentukan, bukan kami yang tentukan, itu termasuk dua blok yang digeledah tadi. Dari hasil penggeledahan itu Pak? Dari hasil penggeledahan informasi yang saya dapat tadi, Alhamdulillah tidak ada. Didapat barang-barang terlarang. 6 narkoba sekarang 290 dari 488 narapid dan yang ada di dalam. Terima kasih.